tadi saya tanya dari teman-teman di kolosian bahwa ditantapnya di depok ya rupanya yang pasti show kalau dalam proses penyidikan itu biasanya setelah BAP selesai tapi pasti diberikan saat tersangka karena dalam pasal 56 kita digelaskan bahwa diberikan kesempatan untuk berpengkeluarga mengajak telepon dan sebagainya gimana lah karena itu kan hapus sarka setelah proses penyidikan kemungkinan ada tapi doakan aja lah biar cepat juga proses penyidikannya biar kita tahu bisa menginformasikan lebih lanjut kan infant dapat berapa lama bang proses penyidikannya? biasanya sih 3x24 ya cuman teman-teman penyidik di kolosian ini akan dilakukan penyidikannya kamu ngasih laporin itu bukti yang tadi ditumbuh itu terkait barang bukti dengan barang bukti memang diduga LSD ini kan baru diduga makanya setiap polisial kamu harus melakukan laborat konkurrensi nah hasil lah berat konkurrensi itu luar keluar nanti ketika keluar mungkin teman-teman bisa tanyakan tim teman-teman di kolosian dan saya juga pasti akan mengenai secara psikis kalau yang saya lihat pasti ya pasti ada apa namanya terganggu karena memang mungkin apa yang dilakukan kita belum tahu berapa gimana ya belajar aja setiap orang juga yang gak bersalah dan sebagian dipanggil polosian dengan pasien tapi pada intinya proses penyidikan masih berjalan saya juga belum bisa bicara banyak dan lain sebagainya saya juga harus informasi terhadap pihak keluarga dan teman-teman juga terima kasih banyak udah pengawal kasus ini dan teman-teman yang lain sudah menunggu terima kasih banyak selamat menikmati